yang lebih after di sini akan saya siram dengan gula merah hari ini aku pengen berbagi resep bikin cenil pandan oke bahan-bahannya adalah ini 125 gram tepung beras dan ini tepung tapioka sebanyak 200 gram dan nanti saya kasih sejumput garam pandan ya saya pakai pasta pandan kalau punya pandan yang asli bisa pakai jus pandan kasih 100 mili ya karena saya enggak punya jadi saya paketnya ini aja dan ini terus 75 mili santan kekentalan sedang ya durannya 200 gram kelapa parut ya ini saya akan kukus dan tambahin sejumput garam terus kasih satu lembar daun pandan dan ini bikin kuah gula merahnya gula merahnya sebanyak 225 gram ini gula aren kalian bisa tambah dengan satu sendok gula pasir tapi saya tidak menambahkannya ya cukup pakai gula ini aja gula aren karena gula aren ini enaknya beda sama gula kelapa dan ditambahin nanti sejumput garam dan airnya 50 mili dan kasih satu lembar pandan oke langkah pertama saya akan ngukus kelapanya terlebih dahulu saya akan kasih apa namanya ini garam biar nanti kurik ya oke dan saya kasih satu lembar pandan saya panasin kukusan sambil kita mengukus kelapanya akan bikin eh apa namanya kuah gula arennya ya oke saya akan masukkan sejumput garam kita aduk terus sampai gulanya larut sini saya akan masukin sejumput garam kita aduk terus sampai gulanya larut ini gulanya udah larut ya udah cukup udah matang lalu kita matikan udah mendidih juga tuh kelapanya juga udah matang kita tinggal ngadonin bahan cendilnya ya sekarang akan kita bikin cendilnya ini santan kental sebanyak 275 mili saya masukkan satu lembar pandan dan saya jemput garam lalu saya akan masukkan tepung beras sebelum kita masak kita aduk dulu sampai tercampur merata ayah ini tercampur merata lalu saya akan nyalakan kumpul dengan habis dengan habis dan saja kita aduk terus nah ini udah seperti ini kita matikan kumpul oke ini udah matang kita masukkan tepung lalu kita masukkan tepung merambut yang berasinya semua ini udah selesai saya ini-in ya lalu kita kita saya ulesin saya ulesin dengan sedikit minyak sayur ya bisa ditaburi dengan tepung okey Hai kena ini udah selesai kita ke apa namanya nih dibentuk-bentuk lalu kita rebus air kalau kita masuk ke sini terpus habis itu kalau udah ngapung ke atas itu tandanya udah matang oke tunggu airnya mendidih dulu oke nah ini airnya udah mendidih ya lalu kita masukkan nanti kalau udah pada mengapung itu berarti tandanya udah matang baru kita angkat ini udah mengapung ke atas ini tandanya udah matang ya Tuh kita ke kelapa parut hai 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 langsung ke kelapa parut ya kita ambil Hai sendi gulingkan ke kelapa parut di gulingkan seperti ini jadi nempel kelapanya seperti ini lalu kita tata ke piring saji hai hai oke lakukan sampai selesai oke oke ini hasil kue jenilnya kue jenilnya udah siap kita sajikan ini hasilnya banyak banget dan ini dijamin empuk empuk dan kenyal Oke terima kasih yang telah selamat menonton video saya semoga ini bisa bermanfaat saya akan siram dengan gula aren atau gula merah hai 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 cerah oke ini saya coba makan satu Hai bismillah enak banget lembut gurih manis nyepas dan kenyal hai 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 hai